Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meminta kepada jajaran kementerian untuk membuat laporan kinerja selama satu semester. Dan untuk mengetahui bagaimana berita terkini terkait hal tersebut, kita segera bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Yanwar Ramatsia, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya Mario, apakah sudah ada menteri-menteri yang menyerahkan laporan hasil kerja selama satu semester ini? Ya Doni, memang baru beberapa saat yang lalu, sekitar 10 menit yang lalu, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto sudah hadir di Istana Merdeka untuk memberikan keseluruhan laporan kinerja menteri. Dan dalam laporannya tadi, Andi Wijayanto mengatakan bahwa keseluruhan itu memang diberikan berkala. Ada yang dititipkan ke Sekretaris Kabinet dan ada juga yang langsung diberikan kepada Presiden. Dan dalam komentarnya tadi, ia mengatakan bahwa memang hal ini menjadi salah satu penilaian kepada para menterinya. Karena memang Presiden meminta agar kinerja menteri dalam satu semester ini, akseleresenya atau percepatan dari seluruhan tindakan atau kinerja dari kementerian tersebut, harus sudah mempunyai bentuk nyata karena memang melihat dari kebutuhan dari masyarakat bahwa hasil harus sudah bisa dirasakan dalam waktu yang cepat. Ya Mario, apa yang menjadi kriteria penilaian dari Presiden terkait laporan kinerja menteri itu? Doni, sebelumnya tadi saya sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga SESKAP Andi Wijayanto bahwa hal tersebut memang ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam laporan para menteri tersebut. Salah satunya adalah verifikasi dan validasi. Dan untuk verifikasi dan validasi tersebut adalah bagaimana para menteri bisa memberikan laporannya terkait dengan laporan kerja yang harusnya sudah dilakukan selama 6 bulan ini dan divalidasi dengan kenyataan atau fakta yang sudah berjalan. Dan untuk yang kedua adalah akselerasi yaitu percepatan. Dalam hal ini memang Presiden seperti kemarin juga Presiden sudah sempat mengunjungi beberapa daerah dan yang paling terbaru adalah mengunjungi Tanjung Priok. Di sana ia melihat bahwa laporan dari Tanjung Priok terkait dengan dwelling atau penempatan barang sehingga barang yang baru sampai di pelabuhan untuk keluar ke luar pelabuhan memiliki jangka waktu yang panjang dan hal-hal seperti itulah yang menjadi bahan pertimbangan Presiden apakah menteri terkait ataupun menteri ataupun dirjen yang membawahi hal tersebut sudah melakukan pembaruan karena memang akselerasi tersebut sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan juga penilaian terhadap kinerja menteri tersebut. Namun tadi Menteri Sekretaris Negara Pratikto mengatakan bahwa hal tersebut memang tidak langsung menyambung terkait dengan adanya reshuffle yang digembor-gemborkan beberapa waktu ini. Karena memang ia mengatakan kembali kepada para wartawan bahwa hal tersebut memang menjadi prerogatif dari Presiden untuk penilaiannya. Karena memang dalam penilaian tersebut Presiden masih akan memberikan kesempatan apakah hal tersebut masih sesuai dengan laporan kerja dan juga yang sudah diberikan hari ini. Kembali ke Anda Doni. Ya baik Mario kita tunggu hasil evaluasi Presiden siapa saja menteri-menteri yang mendapatkan rapor merah. Pemirsa Mario Delima dan Juru Kamera Yanwar Rahmat Syah melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.